Bismillahirrahmanirrahim Uwaman asbaha li umuri dunya hazinan Fakod asbaha sahbitan Allah Uwaman disabani wangku asbaha Iku tangi esok sopaman Dakhulah dikese manjing sopaman Fisobah keindel waktu esok Wang waktu esok li umuri dunya Maring urusan dunya Iku hazinan kok susah Di sesok tangis mikir utang mikir rote dunya Iku berarti Fakod asbaha Maka temen-temen dadi sopamanu sahbitan Uwang singurah seneng ala Allah Yang ngatasi aku Mungkabem lebu nih Mungkin Maka tangi turu sumpek mikir dunya Berarti sahbitan ala Allah Berarti kita nantang Pengeran nantang bendunya Maka ajaran lu guus bener mu Nantinya ngantil kulus Suk tangi turu Sikgu cuuh Ngadang pokok cuuh Sikgu jamu cuuh Maksudnya cerita Mereka nanti sumpat Fakod asbaha Sahitun Alam Maka Jadi uang tangi turu Kok susah perkorotinya Berarti ini bendunya Yang awas sifanahu Maksudnya Bela suon sangat Wanya gak sampe ngaku muridku Maksudnya muridku tahu Sat detik lah Pokoknya tahu seneng Syukur-syukur sering Disampaikan diisi oleh pengirahan. Kamu tidak suka orang itu senang pengirahan Senangnya sampai sampai ngopis, ngopi rapuktu Senangnya sampai sampai TV, nanti TV rapuktu Tapi miskin nggak ada gambar, ikut saya senang Senang berkara ambar gambar Orang berkara pengirahan Jadi itu sendiri kalau Jangan sering buatkan sombong ini tak harus dihemat Jangan sering kayak itu sendiri saya ketahuan Kadang saya ketahuan, tahan itu sendiri tidak ada alim, tidak ada alim tidak ada alim dulu itu haram gue nyawur karena gue nyawur itu tetapnya cukup gue nyawur pokoknya itu gue ngopi dan gue apa yang gue senang dan gue itu tau di delok pengeran yang kerajaannya gue tau senang pengeran gue senang gue ngelek, jadi senangnya disuap, sepenting tau senang tau ngopi, tau sembuyus pokoknya orangnya itu happy suatu sana pengeran tako gue tau senang jauh ngelek ngopi, 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 ngopi ngopi, 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 ngopi senang pergi ke luar ini gue isin tenang ke luar ini gak boleh balik di masalah tapi gak susah itu gue isin pangeran disini itu kok, sawangan itu pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih misalnya kayak susah terus mikir, pangeran gue gak berusaha pergi suka rukin mau melarat padahal jauh harus suka rukin masalah itu pangeran gak berusaha pergi masalah hati harus ngelek pokoknya masalah hati harus ngelek jauh ngelek jauh ngelek, pokoknya aku lho suun, gue piro kadare sampai ini tau senang semua bicaranya sempetnya ngopi, 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 ngopi yang sama Anas ini itu Umar itu pas bulanan itu orang-orang itu kira-kira itu berbeda, itu berbeda, itu berbeda, itu berbeda itu berbeda, mati itu itu wangi sih, adik Anas tiap ketemu Nabi sedewasa, itu ditakutkan kabar itu berbeda ya Umar itu berbeda tiap Nabi ketemu, itu ya Umar itu berbeda jadi Nabi itu sering mengenai yang diakini Imam Huizali yang diakini Imam Huizali ini itu beliau sering mengutip hadis inna min khiyari umati kauman yathaku na jahran min saati rahmatillah seombain umatku yang ngapik termasuk umatku pilihanku, umatku itu kauman yathaku na jahran min saati rahmatillah nak nguyuh buantar-bantar mereka sangking yakini jembari rahmatya Allah jadi itu harus bener oh, banter-bantar harus bener yang kedua saya kira bener waya buku na jahran min saati adabi yang nangis itu berbeda perkara ini berbeda di sana Allah, jadi tidak gali semua kemana dari pengirat nangis yang lain di sana ini mengharapnya orang Aki itu tidak bisa nangis biasa yang ceria mereka sering nangis abis ke sana itu ngeluh mbak kota-kota anak dewa angguyu malah perlu dobat nanti nanti nabi ku sepinter sepinter banget anak dewa aniku waya buku na jahran min saati anak dewa aniku nangis mergawati adabi Allah anak dewa angguyu malah ini penting kalau aturakan karena Dawa Ibnu Abbas ketika santri-santri nengguyu terus ada yang protes karena kasratuduh itu itu mati itu itu nangis umurid dunia tapi anak dewa angguyu itu mergawati aturannya Allah ini malah debah mimbari ini kan sangking kayu yang dibuatkan mimbar ini mimbari nabi nabi itu kan kecil sekali ini ketika mensifati Allah sangking senengi nabi itu yatama yalu yaminan washi malan jadi nabi itu goyang-goyang yaminan washi malan ke ceritaan dunia aku punya pengiran soban langit itu nabi itu nyantuk langit di depan kekuasaan Allahumma ala zih wal ardi ala zih wal bakhri ala zih nabi itu yatama yalu yaminan washi malan sampai saya nesaf awal termasuk ibn marjir tadi itu udah mulai mundur wakil tak rubah perkara dari sahabat itu yakak kajun itu yakak kajun semua nabi itu yakak sampai hatta nakulah lay tahu sakitun di rasulillah yang nanti terus-terus nombimbar itu dirubah di pengiran udah seneng ada yang nyifati Allah kok dingin ada yang nyifati dua semangat nyifati pengiran dingin wah enak mobil sehari baru habis sehari baru nyifati wakum rocoh baru nyifati pengiran kok dingin itu kan geblek makanya aku yakin sampe jadi waliku abut caranya itu gaya itu seketoro wakil itu seketoro misalnya nyifati dunia semangat nyifati Allah itu dingin kalau waliku orang ngono nyifati hukumnya Allah itu semangat Yesus Allah semangat saking semangatnya nabi nanti goyang-goyang itu sampai sahabat senisof awal menik asakitun huwabi rasulillah jangan-jangan mimpah ini nanti gugur nanti rubah nabi goyang-goyang nabi barisan ini kan kokoh-kokoh kokoh tipe kayak apa gak masalah ini penting kalau aturakan makanya masjid itu ada seorang mubalek di medjid di jaman si Idina Ali masih jadi tidak apa masih jadi amirin mu'minin di gugur si Idina Ali adalah satu-satunya amirin mu'minin yang gak tempat di Medina tapi di gugur makanya Iraq itu terus banyak islam itu ada seorang mubalek pidatuh di medjid menurutannya rokok menurutannya menurutannya di luar biasa menurutannya 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 seru menurutannya 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 sampai si Idina Ali diparani menurutannya menurutannya oleh mubidatuh atau jizu anwas si makhluk mislup yang nifati makhluknya kegegir karena nifati kegegir nifati 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 artinya kita ini biasa saja nifati sampai nifati lagi daripada terat ke namun semuanya tidak ada masalah untuk kita adalah masalah masuk neraka jadi aku beriman, aku yakin aku beriman, aku beriman yakin kan, aku berbeda banget terus aku pengirahan itu menghilangkan kita harus ngerti itu kalah, sofah semua kalah terus kalah, lauta alamunah terus malah pas latarwun al-jafim pas ilmu dan ilm al-yakin pas wayah latarwun al-jafim, terus wayah meneraka begini maksudku sampai aku yakin ini dawe nabi meneraka singkoyok ngono dahsate kalau balik ini maksudnya meneraka singkoyok ngono dahsate jareni sangobong dan meneraka kulama nadijat juluduhum badallahum juludah nukai roha liadzukul atap kulit wissisat diganti menek kuwabew liadzukul atap selaranya pol neraka tapi ini bukan di tiang kafir tiang mu'min yang meneraka disifati nabi wa inna naro lam takkul asharus sujud sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harro mannar antakkul asharus sujud jadi aku diiman raro cara lelah pokok itu diiman neraka itu raso mangan asharus sujud jadi aku diiman bener sedina ini ngomong kalau nifati neraka asharus misalnya mustafallah raso bayang seorang yang harus kecempung jepulah baduk itu raso nah nah disini bayangnya dibekah da'ala pengira bong pisan orang anak ini aku lah ratau bayangnya bener korak rana sombong pengiraan itu pasang ngasih bayangnya, rasu am lebuh bayangnya sebebuh di dalam dalam lebuh ileng-iling itu juga saat itu sukai dulu bukhari, muslim sebagai riwayat asaros nero kau itu raizomangan asaros nah terus imam Nawawi imam Nawawi sekarang mas mu asari sujud itu rata-rata ternyakan baduk mereka simahum fi wujuhim min asari sujud orang itu kalau sering sujud pasti ada alamat di baduk seorang rakyat mulai disini ulama-ulama ini alamatku nur nur, sepokoknya nur nur itu ada ngireng-ngireng, seorang rakyat tapi misalnya kalau ngireng-ngireng, ya lu yang meyakinkan di bangku, ya lu juga meyakinkan itu tahu sujud kalau ngireng-ngireng, kalau ngireng-ngireng kalau ngireng-ngireng, ya lu juga dipetek orang apa? dipetek, karena orang ini itu maksudnya dipetek, apa? orang salah itu dipetek tidak artinya begini loh apapun hebatnya rakyat, kita juga yakin sifat yang di sifatnya Rasulullah itu rakyat jadi itu ada yang asar Rasulullah nah coba, asar Rasulullah itu dari Imam Nawawi umumi ulama darah ini mau baduk yang disebut di Quran sima umfi wujuhim kan disebut wujuh wujuh itu ada asar Rasulullah terus dari Imam Nawawi muka-muka yang saya mengatakan itu biar-biar syarat saya sujud tidak saya mengatakan itu itu saya baduk epek-epek loro dengkol loro kelapaan loro bahasa ini kan muda pitu padahal tidak ingin mengatakan itu miliknya misalnya telapakan tangan kan di sini saya sujud tidak kena merokok itu kan saat itu yang saya mau loro ini jenis saat itu itu apa yang harus di sini lengan ya lengan ini protes pasti epek-epek itu tidak bisa sujud tanpa kalau saya terbang betul-betul saya itu fair kalau epek-epek itu saya terbang saya saya terbang saya terbang tidak bisa panjang tidak mungkin saya mengatakan hatimu tidak harus tersenyum nggak sudah eligible tapi saya tidak ada hadisi pakai yang ada hadis saya mengatakan nolong, raduan,ri Kalusia shift tidak banyak saya gabung dua iman seperti 1 berusia biasanya di biasanya berdiamat Terus ada ulama sufi nafsa ini Asara sujud itu perilaku Orang itu kalau sering sujud Tentu ini membekas pada perilakunya Mulai rasa nengdemenan Rasa nengkorupsi Rasa ngenyak wang mu'min Karena normali sholat itu Jadi asar itu kan bisa kayak di Qur'an Mungkin akan mengandungku loh sementara Nanti kok roh bukti nilata roh unal jahim Kan dalam tradisi Allah itu Amal yang saya tulis adalah Amal-amal mereka dan asar Asar itu Labet, labet itu bekas Bekas itu maknanya Nenem perilaku itu sunnah, petilasan Atau sistem sosial Yang terbangun oleh orang tertentu Kemudian mengasar Ada bekasnya ilayomin kiamah Misalnya begini Ini rumahnya ya Saya misalnya di bapak Apal Qur'an Terus mulang santri Sehingga ragu duwe Rasa salam tempel Seperti kiyaya Jadi mulang ikhlas Serasa kompensasi Akhirnya saya malu Seperti mulang Serasa harap-harap di kei duwe Kalau kita berhasil Mengasarkan begini Berarti kok Angger yang seneng aku Nak ngaji ya ikhlas Meskipun Allah punya adat Yang ikhlas tetap di rumah pengirah Tapi sekali Di asar baru Ngaji boleh ilmu Anggel Kudusnya ngaji bayar Berkulino ngergani ilmu Mereka itu punya dipikiran Mereka dididik Mereka dididik Mereka sederhana di watak Mereka terus Panjang Nah Mulanya ngerikan Kajian Nabi Dan itu diikuti Semua ulama Riwayat Bil-makna Tuba liman mata Wa matat Ma'ahu Dulu Masyur Tenggirnya kitab-kitab Tuba liman mata Wa matat Ma'ahu Dulu Bekjoh Yang mati Saat mati Ya mati juga Bisa dosanya Atau kok mati Dosanya ramati Misalnya Saya sehingga Pergemuluan Saya mati Tapi kan itu Saya aktif Saya pendiri Pengger Semua Jadi lokalisasi Sehingga Ketika mati Kan tidak bisa dosa Tapi Saya sehingga mendirikan Ini Dosa terus Silah Ya Ya Mulanya Ele-ele Mati Tapi dosanya ramai Mati Jadi Bejah-bejahnya Mati Satu dosanya Mati Tidak para pendiri Tidak para Kalau sampai ini Bar mati Bar Ketuali Mau Pendiri-pendiri Wah Makanya Kamu jadi orang Liberal Itu bahaya Bukunya Bukunya Dari Islam Liberal Bukunya Dari Islam Kusus Tapi Bukunya Logikal Liberal Tidak Tulis Tiap Orang Liberal Bersanat Sama Buku Anda Padahal Tidak Mati Tapi Dosam Tidak Tidak Bukunya Mati Bukunya Keliru Tidak Mati Bukunya Tidak Tidak Jadi Faham Itu juga termasuk Wanak Tubuh Makodamu Wah Begitu juga Ini barang Apa Misalnya Di tradisi Ngaji Sampai Senang Pengeran Ternakan Sampai Tanam Anak Murid Ya Podol Akan Saya Dapat Ganjaran Itu kan Sama Diulang Dua Kali Oleh Nabi Masana Sunatan Harsanatan Yafalaru Ajurwa Wa Ajurman Amilabiyah Yilay Yomil Kiyama Tapi Sama Masana Sunatan Sehatan Faaliyy Wisruha Wa Wisruwan Amilabiyah Yilay Yomil Laitu Jeningi Wanak Tubuh Makoddamu Wa Asar Dursoru Ditulis Lansak Bekasi Amal Sekarang Asari Sujud Yang Mana Terus pertanyaan Yang lebih Ekstrim Gini Or Aduh Aduh Jajah Lepas Awal Amri Aduh Moga Moga Awal Amri Aduh Aduh Bareng Rokok Rok Kue Kue Tau Sujud Mamo Mustofa Oh Kesti Tau Sujud Tau Mamo Mereki Wah Bejau Apa Aduh Makan Aduh Ngelek Tapi Aduh Nge Cipi Aduh Dicipi Lepas Mereka 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 Rokok Radihuntal Tapi Dikelati Terus Wah Tetap Loro Tetap Loro Tapi Lumayan Karena Ada Asaris Adinu Riwayah Agama Kuriwayat Nabi Ngintikan Rokok Lamangan Asaris Sujud Rokok Lampak Asaris Gue Bia Caranya Kita Harus Mending Ngekanya Sujud Yang Pengirat Mereka Mereka Sarifah Sarifah Alim Sarifah Aisyah Astiq Ya Ini Diceritakan Kitab Masar Orang Ini Mereka Dengar Ya Allah Jika Nanti Saya Masuk Neraka Makan Neraka Ini Akan Samaki Maki Sebagai Makhluk Yang Paling Tak Sopa Kalimat Lailah Akan Sat Teng Di Neraka Neraka Ini Loro Rasupan Kalimat Lailah Loh Kok Dabok Makhluk Makhluk Rasupan Lailah Kalimat Lailah Kok Dih Pertama Lailah Lailah Sampai Bila Yakin Itu Normal Yang Kalimat Lailah Rokok Radu Rokok Makhluk Allah Lailah Kok Isau Makhluk Berbau Lailah Kok Dailah Rasupan Normal Rokok Diyakin Anggir Lailah Lailah Rokok Radu Tapi Problem Kita Adalah Berstatus Mu'min Pas Mati Masalah Akhirnya Sulamah Bakas Husnu Khotimah Normalnya Setiap Kita Husnu Khotimah Rokok Raduyan Karena Ini Ada Kalimat Taibah Ada Kalimu Ada Kalimu Salih Gobrol Gobrol Lagi Samian Dihati Samian Kan Kalimu Setidak Kalimu Lagi Rokok Mangan Kalimu Tidak Berani Ini Penting Haji Kita Harus Percaya Dengan Logika Logika Riwayat Bukan Logika Riwayat Hididawun Ulama Rokok Rokok Mangan Asari Sujud Kalimu Bayang Rokok 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 Dasar Tengguna Mergo Diga Pengerang Saya Senggaw Rancong Kau Jodohan Tengguna Rokok Seng Tau Sujud Lagi Raduyan Selawasi Mulai Awal Raduyan Raduyan Tapi Raduyan Ngicipi Kita Bener Ngicipi Maka Terbukti Roto Roto Yodom Lebuk Tapi Ngang Ngicipi Kan Suwi-swi Dilepek Suwi-swi Raduyan Kan Raduyan Suwi Dilepek Lepek Kan Yod Nih Kan Yol Rode Mereka Kudu Yakin Raduyan Pahit Suwi-swi Dilepek Mula Ini Yakin Yang Yakin Yang Mu'min Ben Rokok Entah Kapan Pun Wajib Dilepek Perkaranya Raduyan Bid Dawa Nabi Keputu Iman Wain Nara Lantak Kul At Rasul Sujud Bagian Riwayat Ekstrim Wain Nawa Ta'ala Harro Ma'alan Nari Antak Kula At Rasul Sujud Allah Mengharamkan Raka Mangan Badan Atau Cisim Atau Hati Natib Sujud Dan Kula Sujud Dengan Dikmati Sujud Dikmat Terbaik Anda Adalah Sujud Aku Sampai Sujud Aku Yakin Waktar Aku Fasek Lah Tapi Rasa Aku Fasek Aku Serok Kadang Santri Aku Bebot Tawaduk Tapi Ujuk Fasek Terkenal Aku Tawaduk Fasek Serok Itu Justru Aku Suci Fasek Matur Tawaduk Bah Fasek Terkenal Kok Diatur Kaya Weng Lio Tawaduk 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 Kamu Bilangin Fasek Masyur Ada Dimaklumat Paham Ya Ini Podoh Tawaduk 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 Biasa 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 Ukurannya Kur'an Sumpah Ukurannya Test Tawaduk Masyur Maksud Wai Tawaduk Tawaduk Ruhin Sujud Itu Zaman Ruhin Sujud Terakhir Terakhir Terus Kecengka Berarti Rokok Rokok Test Tawaduk 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 Jadi Dites Sujud Ini Tidak Mampu Latihan Mulai Saya Latihan Peragaan Sujud Masalah Peragaan Terus Pengencangan Ini Sholat Itu Yoga Fungsi Sujud Jadi Prada Ngapak Ngalir Rodara Tawaduk Aku Sumpet Apa yang Aku yakin Sholat Itu Gawain Pengheram Hikmah Tinggi Termasuk Hikmah Kesehatan Tapi Percaya Fungsi Sholat Senam Yoga Tentang Fungsi Sholat Yang Dia Ngomong Pengarang Penulis Ini Jadi Pembul Darah Ngomong Ini Mari Ini Caranya Setuju Saya Biasa Pelang Pelang Ini Nak Kira Percaya Berarti Kira Yakin Barang Keperintahan Allah Mengandung Hikmah Duniawi Danku Dari Sigi Itu Kita Percaya Tapi Kira Percaya Sholat Fungsinya Senam Yoga Fungsinya Kese Kira Sholat Fungsinya Senam Yoga Di Peregangan Pasti Praga Seminari Bayar Lalu Nanti Penelidik Wah Semua Ngalim Ngomong Ini Tenggung Kabel Tapi Setuju Setuju Ini Ben Tenggara 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 Tapi Iman Goblot Sholat Fungsinya Koyok Yoga Kan Kita Senam Yoga Koyok Woy Kona Rang Mula Rang Mas Bucu Orang Nanti Lalu Rujuy Tetapi Yakin Ya Kadang-kadang Itu Ya Saidi Ali Maksudnya Kadang-kadang Itu Orang Ilmu Duhiri Oleh Setiap Saat Kadang Ilmu Hagekote Sanatnya Siddin Ali Siddin Ali Hasan Basri Habib Al-Ajami Terus Sampai Kita Dia Masjur Ngentikan Andaikan Nanti Di Akhirat Pun Saya Tidak Tambah Iman Juga Tidak Tambah Yakin Setelah Nanti Alam Semestinya Dibuka Di Akhirat Saya Pun Iman Tidak Akan Tambah Tetap Iman Saya Stabil Kenapa Tidak Tambah Karena Logikanya Siddin Ali Fain Ar-Rubba Wahid Wadunya Biyadillah Walakhirah Biyadillah Ar-Rubbu Wahid Sokben Trenin Akhirat Anar Makhlukah Waljenah Ya Makhlukah Wasiwawah Makhluk Mudabbar Musakhor Trennya Sama Ketika Kita Di Dunia Allah Kita Makhluk Allah Musakhir Yang Ngatur Kita Musakhor Setelah Di Surga Pun Setelah Di Neraka Pun Allah Musakhir Yang Ngatur Neraka Musakhor Surga Musakhir Mwani Mungkin Makhlukah Ngamal Mati Finish Makhlukah Akhirat Finish Jadi Rasa Orang Lebih Neraka Suarga Makhlukah 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 Alasannya Secara konstitusi Makhlukah Ngamal Amal Itu Bener Ngamal Amal Mati Amal Mati Salat Makhlukah Cacilik Melayu Mati Soda Cacilik Melayu Dagep Gerduo Tapi Yang Mereka Lupa Makhlukah Makhlukah Amal Kita Makhlukah Mati Makhlukah 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 Tentang Makhlukah Ngaji Ulama Dan Ngerti Aku Sampai Murid Aku Ngerjak Makhlukah 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 Mati Makhlukah Tapi Makhlukah Makhlukah Orang Bakal Entai Makhlukah Akhirnya Pemerintah , Coba apa Allah ini akhirat berhenti sifat kodirnya berhenti sifat roh matnya wani dari ini, kafir maka benar sih ini, kita lihat dari dunia Allah warabal akhirat, Allah arrab buwahid kok ini akhirat, coba ini akhirat, imanam makhluk, bedanya apa zaman dunia malah ini saya dinalitikan, laki sifat roh matnya, maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya namanya orang yakin sifat itu saking gobloknya, susahnya apa sih iya kita amal, kita selesai, tidak bisa tidak amal tapi roh matuhulah tangkodiwala tafnawala roh mati Allah tetap abadal tidak bisa selesai maka ini saya juga yakin, roh Allah itu selawasi tidak diterus menontonan dari pengirahan saya yakin, kalau roh mati Allah bisa mengalahkan neraka maka ini masyarakat ulama' maka orang ulama' adalah ahli ibadah ahli ibadah adalah khusyuk ratau maksiyah menyebabkan suarga tidak ada pengirahan sehingga menyebabkan suarga kerana aku jadi kerana ngamal aku lah Gusti ratau maksiyah, ratau gang toat saya toat perang tahun walaupun puluh tahun Gusti ya ini suarga walaupun puluh tahun protes ini, katanya suarga selawasi Gusti ya jadi kamu kerana ngamal nah kerana ngamal ngamal mereka walaupun puluh tahun ini suarganya walaupun puluh yang selawasi itu rahmatku yang ngamal mereka terbatas luang aku harus kecewaan rokok aku harus kecewaan rokok coba kita pakai akal kalau suarga itu karena amal kita kita ngamal berapa tahun, paling puluh tahun puluh tahun puluh tahunnya dikurangi ruhin masa puber, pacaran terus disini terus tua-tua khusyuk sekadu ngutangnya orang kan masih bulat coba ayo, cilik cilik raropopo kan ya puber, pacaran ya terus rumah-umah terhantaruh buju anak itu sudah sotok ya pas tua khusyuk utangnya sekadu ngakak ngunyawur seakan ngilang mau utangi buju ya utangnya utangi anak pas sampai tenanan ibadah pas awak nyeri, selinu misalnya itu zaman 6 mesti ini bisa sujud itu metak tenang itu api metak artinya walang puluh tahunnya dikurangi bercak-bercak pokoknya kena itu berapa tahun ini kayak ngamal kira-kira tempat pengirahan ada berapa tahun yang mana api buku melebusi warga itu modal apa kalau orang memikir kalau ini mahasiswa kalau orang-orang itu sudah senang mendapat mutazila jadi alasannya cerdas logis masuk akal ya masuk akal tapi orang ulama kalau orang-orang sering dibantah kalau orang-orang itu sering dibantah kan gak lucu seorang sudah mati kok dapat amal dia kan sudah gak bisa amal tapi kalau gak bisa ngamal ya terputus apanya yang orang-orang itu aku sobol aku tidak tapi masalah Allah itu terputus saya ini saya untuk duit saya dikerja saya ini misalnya untuk duit saya harus dikerja dari kuliah saya harus dikerja dari orang tua kadang dikerja dari orang tua dari orang tua dari orang tua dari orang tua duit yang kamu hasil kerja dari orang tua dia gak kerja ya kalau misalnya kalau dirizki gajiku mati belum merahmatikan Allah jembar ya ya sampai hutangnya kasusnya yang yang itu yang sepatat di buju yang di buju yang jelas tapi nyatanya di buju yang ada di rapat mereka yang ada di rapat padahal konfensi mereka kesputusannya di buju yang makmur yang gajinya tetap yang sampai ke maka boleh dipakai gaji muadin gaji imam gaji mubel tapi ini sekuler bukan maksudnya roto-roto ini roto sekuler tapi masalahnya kita ngerti kalau kekasih itu terus door-to-door parani orang-orang 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 aku malah kok nari itu enggak tahu kok itu sendiri wajah tapi gak usah yakin halal tak harap aku gak ketemu pengirahan tapi tak aku jawab perkenalkan ini gak dupi pengirahan lebih gampang Allah pb rohman rohim gak dupi gampang gak dupi alifeke repot lo iya kan coro alifeke kan amal yang menjad yang surifah atau yang surifah mesin, salahnya amal masjid itu surifah masjid jadi gak duit kasmejid digombali gombali aku gak mejid paham ya tapi orang-orang lakas yang merotok modern masjid eh wamasolihi termasuk yang terkait kemaslahatan mejid maka boleh dipakai gaji muadin gaji imam, gaji mubal tapi ini merotok sekuler lakas yang merotok ini merotok sekuler tapi masalahnya kita ngerti kalau kasmejid itu terus luar-luar ke ruang parani sepulau, orang-pulau ini maka malar karu-karu sebenarnya gak ngomongin segini ini fatwaku lakani wai, tapi jauh bakas halal, bakas haram aku mau ketemu pengirahan aku pengirahan itu api di bangku jadi aku aku masyur, Sufyan Assawuri itu api kabut itu gak gini kalau misafaku gak bapakku jadi sufyan Assawuri gurunya imam syafi'i ini tapi ini sudah habis karena gak mudah gak di buku karena dia itu kenapa kamu gak suka hisap ke bapak kamu bapakku aku salah aku mulai cili sering salah jadi bapakku kadang aku salah itu harus dikeimakan nah ternyata Sufyan Assawuri termasuk orang yang meriwatkan hadis suatu saat ada orang arogi itu tanya sama Nabi ya Rasulullah apakah setiap kita ini dihisap iya kata Nabi setiap kita dihisap terus lalu ketika Allah menghisap itu dia sendiri Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya jadi kurang kacer ketika saya dihisapnya ngisap Allah sendiri atau menyuruh nabi jawab Allah menghisap dengan dirinya sendiri wah Arafi guyu-guyu ngakak wah bagus lah kalau gitu guyu ngakak bagus lah kalau gitu karena Allah itu karim Allah itu karim karim itu zat yang terhormat yang bagus wong nak mulia itu musah wong da'if aku disepuh kan ya orang lucu wong kuat tak musah wong da'if bagus lah itu bagaimana bagus tapi apa kata Nabi Muhammad wong si seneng suaraku ya itu ya tidak bagus lah kalau Allah sendiri yang menghisap kata Nabi Muhammad fa'id nal-karim izharu azalatan yakfuan karena wong si ngelomo si ngabian naruh kesalahan itu anaknya kepengen nyebu kalau Allah itu karim jadi utama karim itu gak gampang sempurna dihisap di nafsi itu cocok nah aku eurone aku kok ketemu wong peke perkara duit gue salam template gue balik oh gege sopah itu masak tapi nak ketemu pengirahan kan aku suka aduhi sama wong jadi jadi ngadupi pengirahan itu lu gampang yakin orang kok krono gitu nyepelek gak sakit uslu zon gitu ngomong kan lu gampang aku yakin orang ini tak sepura aku itu sepura pengirahan gak gampang sepura pengirahan karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah ya gampang betul memang nyatanya gampang saat ini yusruan betul maksudnya orang A'rabi tako ya Rasulullah hal yathaku rabbi apa Tuhan itu ya pernah tertawa nah am jari kaji Nabi terus jawabnya orang A'rabi lana dimamin robbin yathaku khairan kita ini pasti gak kurang kebaikan gak kurang-kurangnya kita kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum itu biasa dalam hadis-hadis terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan wahabi dan salafi itu ditakwil apa enggak apa ditakwil apa enggak kalau kita mentakwil maknanya Allah senyum Allah tertawa Allah ridho karena kita gak boleh membayangkan Allah kayak mah kayak mah semacam-macam tapi kalau cari tiang-tiang Ibnu Temiyah dan kelompoknya gak usah ditakwil itu Allah wuyuh cuma wuyuhnya rakoyok gitu Allah di tangan yang benci tangan tangannya rakoyok gitu jadi cari mazhab salafi gak usah ditakwil tapi tetap tanzih adis-sibih tetap Allah itu mukholafatul ilhawati karena kalau ditakwil kesalah nakwil ayo jajal kiyai sini biasa mulang tafsir jalan lain ayo saya ini maknanya wama podarowo hahak kokodri wal ardu jami angkobdotuhu yaw malkiyah mati wassamawatu matwiatum biyamin ayo saya ini maknanya wal ardu di bumiku dalam genggaman Tuhan ayo genggaman itu tangan tanganku sikit terus wassamawatu di piroprolangit matwiatun dilempit biyamin ayo Allah biyamin kira mana nih tangan tangan jari mustafah wahhabi wahhabi baru berarti ya rapopo kira mana nih lu banyak di quran ada lagi misalnya nabi musa didawi pengiran waal kaitu'alei kamahabba tamini walitusna'a ala aini musa itu tak gawe mergahku seneng kue walitusna'a alansupo dikawe siro ala'eni benjeneng nombri patu sehaku gaik kue tak gue dhuluk dhuluk aku itu seneng kan rawan tasbeh rawan apa seakan-akan awal itu sama dengan maksudnya ini 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 fatwa kula'u'an fatwa kula'u'an terbuka kula'u'an sering cerita santri-santri kula'u'an sekarang sebelum ngaji quran itu anak harus dibekali akidatul awal karena lafad quran dan hadis itu banyak yang tasbeh makanya ngetikani ibnu umar cacili udah boleh belajar quran sih quran maknani quran maknani quran maknani corma dhuluk ibn umar dan para sahabat cacili jolah diulang maknani quran kan ngaji akhwal al ulama dulu karena lewat ngaji akhwal al ulama lafad tasbeh yang di quran gak punya akibat fatal karena sudah ngaji akhwal al ulama misalnya begini kita mulai kecil diajari Allah itu mukhawal al-fatul milhawadis bahwa Allah itu beda dengan makhluk kemudian setelah kita tua ngaji quran ternyata ini quran ada ayat faham ya tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akhidatul awam maknani orang arah tangan fisik karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBC atau Pak Jokowi jadi presiden kita juga ngistilahkan wah kaki tangannya ada di mana-mana oh itu tangan kanan Pak Jokowi misalnya Mustafa itu oh tangan kanan ini gue sempurna gak ngarah loh ini mau contoh dong masak Mustafa sih jokotin tanganku kan ya orang tapi orang secara alesan mengislahkan Mustafa itu tangan kanan ini mungkin tangan kiri nih maknanya orang yang sering disuruh paham ya kita juga ya sama seperti intelijen ini disebut mata-mata negara masa negara itu punya mata dia punya kegege mulanya cari Imam Guzali si mungkiri ta'wil uang sing raroh lu cari Imam Guzali kudu ngaji meneh cari Imam Guzali uang si mungkiri ta'wil uang ratau ngaji mana kok gegege tapi orang-orang banyak juga yang anti ta'wil perkara ini kuatir ngerekayasa korun karena kok aneh semua bahasa itu pasti ada majes gak mungkin bahasa gak ada majes misalnya Rukhil utang beli Mustafa mesti kang nyambut artani orang-orang lah meneh utang kan jorok banget meneh utang meneh utang meneh nyambut kan nyambut tak lo juga cekal-cekel tak nyambut ayo rauh meneh utang meneh utang misalnya pulang nyelah rukhil nyeh utang nyelah HP ini tak ganti sms Mustafa nyelah pojok lu eruh cengkemele misalnya nyelah sepeda montor terus ke api ini model sok di seput nyambut sepeda montornya nyumbun bengsini mergo nyelah itu tarifnya sama abapak il aini kahanannya tetep nak kalong jeneng aja maksud apa yang ini kahan aku nyelah sepeda montornya jauh 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 kadang-kadang jari saya dinali innaminal waro'i suhton kadang sebab waro'i itu malah digentai jadi kadang-kadang itu sewaro'i malah digetingi jadi ceritanya sama sohabat yang mau kormo sitok yang ngeratan sitok siji gak wanimangan khawatirnya yang itu gak ikhlas jangan lalu dikepikir pangan ini waro'i yang ngerat malah digetingi karena logikanya gampang ini penting yang biasa waro'i logikanya gini misalnya kormo itu ceklok ini orang paling medit sekarang misalnya orang paling medit sekarang dia mesti kormo sitok ceklok yang kormo yang kormo itu orang jacarta Tidak mungkin di Jakarta balai dimana ini orang-orang kropok-kropok Tidak ada yang dianggap Baksin balai ini korma Korma itu harus tidak sungguh Kita itu harus nonton Nah pemiliknya itu adalah Mu'rid Mu'rid itu tidak peduli Itu satu Nomor dua, jaga adab Jadi orang-orang mau menikmati Karena kadang orang ngalah Aku tahu Jaluk, seracanto juga sering Gwiling-gilingan menghilangkan sombong Mereka nabi itu tidak jaluk sohaba Padahal nabi itu melarang orang Jaluk Kadang orang jaluk belas itu motivi orang waro'i tapi Sombong Mau butuh orang Mereka bukan wang el-tenan, tapi di nafsu Tapi kalau jaluk terus jadi Orang jaluk belas jadi sombong Akhirnya ada rati ta'aluk oleh orang Aku tidak tahu jaluk, rati utang jasa Akhirnya merosot rati ta'aluk oleh orang Mereka nabi itu biasa jaluk sohaba Tapi itu tetap melarang jaluk Itu duduk perkarahan ini Nak jaluk itu didik saling tanggung jawab Nak orang jaluk, nyate, ngilangi ta'aluk Itu semua sohaba ya seperti itu Semua ulama kita Ada renceng, jogeman jaluk, murahan Tapi kita juga punya tradisi ulama Semuanya itu tradisi Tapi duduk perkaranya beda Beda dalam konteks yang beda Nah jangan-jangan kira Makan kurma mau krono warohi tapi sombong Aku mau makan wawong Kemungkinan dari itu Lohnya nyongkau orang muqmin hari itu Rumah sama di dunia yang mau kewetok Itu tidak berarti Kederaan orang muqmin saat dunia medit Sampai kurmaannya cebloknya dipangan gak? Lohnya ini bayangkan orang muqmin medit itu Bisa salah Faham ya? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Jadi orang itu di dunia itu Nah tercuali duit 1 miliar Aku itu diumumkan Aku itu diumumkan Ini bukan Nabi itu diumumkan Untuk mutamawal Mutamawal itu sesuatu yang bisa jadi mal Ini harus diumumkan Tapi itu untuk muka kurut Itu boleh dibangan Kabupaten ulama ini Untuk muka kurut Yang sepili yang kira-kira yang punya lupa Itu boleh di... ...makau Misalnya kok teke lah Separuh, ceblok Terus gue biasa melarat Aku biasanya yang ini Biasanya tapi tak rokok Itu teke kok seperti separuh itu berarti yang dua rawan gue orang bisa ngonong bisa ngerokok itu sama-sama karena ini masyarakat yang tiga ini ini namun alwaro'i suhton ada waro'i yang malah dikedingi pengeeran mereka berlebi karena ini kadang gasap itu penting perkara ini yang gue yakin rindanya kanco kadang-kadang punduk yang raga gasap dari yang itu kalian bayangkan kancamur rindu mau perkorok sandal nah itu ada hukum ada kecuali sandal karfil yang meseja itu tapi yang sandal cepet yang meseja itu ngeri rindu buang uang kan harus diukuran dwd, karena ada makruf makruf sesuatu yang dikenal makanya itu ada bukannya ada bukak muatah muatah itu kulih rindu jadi dia mau jual beli itu misalnya HP ini tidak tukuh, 1 juta oke terus jual beli tidak bisa tapi tidak gedang goreng atau kripek aku marung ada yang ini rukin ya Allah, ini gedang, ini kalian ada, kalau itu bas kalau apa yang makan kripek, kalau kripek saya ada, saya bayarnya terus saya rukin, kecang kemana lu harusnya tidak cari peke yang mana kalau kita marung makan gedang goreng atas namapa, jajal jual beli, rombok bayar nyolong, ini ngarepe wongi padahal etika ini nyolong kan, ini ngarepe kan ya ayo, kalau bawa apa itu, jual beli orang nyolong, melanggar aturan nyolong, di depannya ayo apa, oke jelas wongi, niatnya, adol satu saat nyasa dianggap baik muatau, muatau itu ulung-ulungan, tanpa sih tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli, malahnya jari fadul mu'en wako labadurum, bisik hatil muatau wajri, dalika, fisa iril ukut semua akad juga sah muatau ya karena ngukur awamu misalnya lagi rukun sampai rukin gak sab sandali aku duwani tapi lagi neneng kan kan bisa diukur misalnya aku gak bisa sandali rukin mustofa ispedia kan gak ada cerita ini murid di gugurune gak jadi ulung kan ya biasa masyur itu kan nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar dirumah itu adanya ada bubur yang miliknya bariroh nabi itu kan di tandalam dua yang lanang anas yang putri bariroh ini biasa sama orang raksasok suci nabi pun jadi sandali putri bariroh yang lanang anas ketika nabi maudahar diingatkan sama seita isya inahali bariroh wahiyalahah sodaka ini untuk bariroh dan orang ansur kemarin memberi dia atas nama sodaka karena bariroh itu sandali terus kadang ansur yang akhirnya sandali nabi dikasih ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati sandali menyambamul karena singitmai guru saya saya mulai dulu di pondok itu sering menghormati sama nabi sampai sekarang karena dulu yang kengelan ayat-ayat yang ngajar saya bahkan tak privat sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian sandali dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurus di tamu tamunya beliau kan banyak gak sempat ngaji itu tak ulang saya jadi sahabatnya gitu kalau sama sandali sudah sering ngasih tapi apa jawabannya nabi hiyalah sodaka walana hadiah serang kopotak pangan pikirannya sahabat yang ngakai bariroh mesti sodaka mosa ngeki aku nih ate sodaka padahal nabi halal haram makan sodaka nabi hanya halal makan hadiah tapi kata nabi enak saja hiyalah sodaka walana hadiah ketika sahabat perasaan memberikan bariroh tentu niatnya sodaka tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah ya itu tadi 5 rito ya gak apa-apa bariroh ya pasti rito yang memberi juga pasti kalau tidak jadi wiki misalnya Rukin ya gedeh tenang misalnya Rukin ya gedeh aku karena itu Rukin yang gedeh sebuah apa-apa yang dikasih saya rata OB-OB kan yang malah lucu SOB saya rasa pamit itu saya rasa mau orang bisa terus mwiki nge-nge-nge-nge-nge-nge berjalan di semua apa akal misalnya ini saya baru bayar masu yang gak ma ayo menunut menurut orangnya yang ngamuk itu saya agak ijaroh muatoh kenapa ijaroh? jadi ada banyak muatoh ijaroh artinya maksudnya agar numpah sampai ubal itu siap-siap bayar orangnya kondektor ya ngerti nah orangnya itu jajan misalnya saya menawalin apa itu Pak berdiri semarang tapi tak bayar bisa dibang bisa dibang saya ingin menggantikan saya sering ke tempat itu saya ingin berkata saya ingin berkata saya bertamu nih saya mau lukuh saya mau ngeket lukuh saya mau ngeket kemang saya mau ngeket kemang seorang rakyai asal orang menroh barang sepilih rakyai itu asal orang waras asal orang waras orang waras itu orang waras itu orang waras semuanya membolehkan akadmu atau di semua akad seperti itu kan tidak jual beli nah cuma bolehnya ini karena boleh ruksoh semua Surahul Fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena ruksoh bukan karena izin Sarah ini penting kalau atur saya ulang lagi bolehnya itu karena ruksoh ruksoh itu kemurahan bukan karena aturan Sarah maka ada resiko hubnin fahish ada kerugian besar misalnya wong peranto wong peranto di Bali, wong Malioboro, wong Jakarta kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum tapi Alhamdulillah kata nyongkongin baksoh biasanya baksoh ini disoh paling enak uswarki itu muntik rompula itu, bareng Malioboro dikentel patang pula itu, nah itu resiko ini muatoh kadang kena kentel, kentel lah paham ya? maka ini mulai itu bergursoh ya mulai ini nak koyok nguniku kayak kudu akad-akad tanpa maksoh mangkok binten rompula, oke jadi tapi misalnya ini tanggamu yang jelas gak mungkin ngetel kok terus kamu amin tokat-takok kan darah nih kecang kembang bahwa ya orang mau mikir kan kok raro paham ya? muntiklah nanti tasarang dilanteng pulau-pulau ini nanti kontrak nganteng kauman jajan itu mulai, ini sanggup saya ke Tewu, rumah santu gue bakso yang kejumpulai, walhasil jajan umpapan tidak ditumpulai atau piro rongkulainmu kera-kera bapso yang kejumpulai kalau dia ini pede saya ketemu sebuah lagi jajan umpapan tidak ditumpulai wah seripot jadi lain-lain boleh nyamuk atau itu rufsoh bukan boleh karena itu aturan saran makanya resikonya ada hubungan fahis kerugian yang buruk misalnya kalau Mustafa gak sab sandari rukin yang kau ini agak, jajan umpapan itu bisa berdua wah semuanya kan salah duga kalau aku bilang ibu jomu, pas rukin kan kalau aku kumas, ibu jomu, 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 pas rukin wah salah duga jomu kan itu lucu, ibu jomu paham terus kan ya lucu paham itu hebatnya sarak hebatnya sarak itu ada aturan ya jual beli itu misalkan pakai seho tapi kalau sudah mau atau ya gak apa-apa nah disebut lakakulu amwala kum benakum bilbahtir terusannya di illa antakuna di jarotan antarol dimingku kecuali jual beli yang saling rita kalau ada warung ya seka usahakat apa asal terbukti saling saling rita tadi misalnya gedang goreng buat pangan kue gak apa-apa mesti rita jelas sampai ada bahaya nah mustar ini yang harus diri untuk anak gue boleh mengedol di samanil misli umumnya rong ewu rong ewu nah mulai masalah kan baik naripe fokos samanil misli biasanya rong ewu berhubung ngomong-ngomong dikentel atau baiknya yang kecewa misalnya rukir gak di duwe nyongkone ibu-ibu yang juga warung orang tuku kan kenceng kita goreng lima ST jepulnya ini gue utang itu itu yang kasus mergubung ngadul yang mau duwe jepulnya tuku ini utang itu kasus nah utang kutu jawab di depan perkara ini paham ya jadi iso baik ngurungnya mustari iso yang mustari ngurungnya baik karena mungkin nyontoknya kaman istaromu adjalan tapi dengan gaya halan itu haram jadi misalnya kemarung kok kira-kira utang itu juga orang bayar kenceng wakutnya akhlaknya yang ngapin orang ngapin utang ngapin utang pak ngombe makan pak iwaif ayam wah jepulnya terakhir wah ngapin utang yang sopan ngapin pak terus mangane tempe banyu putai ngapin utang itu ngapin utang itu jadi sopan di depan ngapin utang itu seperti orang bergaya bertransaksi kalan padahal nanti muat itu gak boleh kalau ngapin utang itu jadi sopan di depan tapi nak kalan ya malih telas mpeng lalas mpeng lalas mpeng lalas mpeng lalas mpeng lalas bantah jadi uang raksa meletih ini jenis raksa meletih semuanya kesehatan raksa meletih 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 cerdasih kemudian gula balik kalah sampai uang amam lalu ditonggo temerah minta, tukaran dikaitan betul benduh, itu nyata uang-uang resah, kalau uang kan dengan Dhani, takkan Dhani, sampai keluar karena tukaran rasanya gue benduh, ini gue akmari uang pedih, jadi capek jenis kaya itu, uang ngalik, rasanya gue benduh, uang pedih uang-uang, uang ngawap, uang pedih, uang rawetih, uang tanger-anger kok masuk akal coba orang yang awam supaya musuhnya takut, apalagi kalau gak dari alasan ini, itu kan uang angin, gue serasa gue benduh, uang pedih, uang pedih, laku loh aku ingat, bagus, akhirnya terakhir, ya tapi di dunia, udah beduh kayu-kayu tau apa genduhnya bedah tajam saya itu serubah kayu, tapi sementeng itu setakandani, kadang-kadang mau ngapain itu masuk akal aku masih gara-gara di pengalaman itu, ada putraki besar, ada sandri itu di pondok itu gak di loroi wang, misalnya turu kok keinjek itu gak pokoknya ibu cahaya temerah mentang suatu saat dikadang ini gusmang gusmang ngadang ini aku itu jadi sandri sampai orang yang sopan, itu kok hidupnya kok mureh-mureh, capek malah jenis kan, sanggeru orang yang sopan jadi kudus sopan belok ngeri kok aku raro rasani di sopan jadi, wah kadang-kadang, orang kawam ya pinter juga jadi aku raro rogin katoan cekar, kelambinan, rokoan kalau gitu sebahagia nih, ngunik, kurasa balok ngunik, kurasa balok ngunik, kurasa balok dia kebahagiaan banyak wah, ngapain, kebahagiaan nih, serokok, ngarep omak ke kelambinan gini, ya lho iwang liwan semuanya makanya, jangan merusak kebahagiaan orang lain apaan itu, bapak kudus agar rincing itu ada warung tapi buatan marung, sering sering lampas-lampas, buatan mesti marung buatan mesti marung di ruang awam, mesti ngopi ngopi, rokoan, digerak di warung sekandang ini bapak, ini ustad Ali dia ahli ngomong kok bener kaya, su-su-su jahri dan barikunya mak santri-santri ikut lagi, terus ngopi kok, pahak, ngak, jadi kau lah apa kita kaya, kaya, ini batas, harap arusmat, kulat, harap arusmat apa, 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 apa yang sama rupu, apa, apa itu, apa, 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 apa apa, 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 apa namanya, orang-apa, apa, apa ini, ayo, template ketertik hidup tidak sihat, aku harus ditabungkan aku harus sederhana ditabungkan aku kiasi hal template, aku tidak bisa salam template aku harus barang aku bisa menganggapnya warahmati, warahmati, wasiat aku tidak sihat, seolah warahmati yang ada yang ada kiasi keduman mulan, keduman ngopi keduman lali masalah, macam-macam kadang nyawur raisus mending lali mereka tidak lali, saya senang mereka tidak lakukan hisap, apa-apa? tidak lali, tidak lali, tidak lakukan hisap mereka tidak lakukan hisap aku tidak lakukan sahur, lali asal lali tidak lakukan hisap tapi caranya lali juga tidak lakukan lali asli, maksudnya lali paham, jadi saya semua, pokoknya saya yang gampangnya, saya juga mulai-mulai jadi teman-teman, mereka sekali lagi susah orang-orang yang gampang itu nyawur saja, mengatakan asbaha sakitkan ala Allah jadi anak esok, sedang itu, susah mikirnya, berarti sakitkan ala Allah berarti orang senang pengecara itu juga senang jadi orang yang senang kalau mereka nge-uruh, saya biar mungkin anak itu, anak itu senang ngopi dia ngopi, anak itu, anak itu anak itu, anak itu, anak itu, anak itu ibadah menghindari konflik itu ya Allah maksudnya itu jenis menghindari tanggung jawab masih oke dikono tetap kayak lotohan kadang-kadang ngifaknya yuk liru tapi nak ngiri sanggup bucuk wabla juga kan dengan tanggung jawab itu menghindari tanggung jawab kan adeknya di duit orang yang dikak nungg tengok-tengok dikono lah tetep gak nyelesaiknya kan tetep ada duit kan artinya potensinya kan mau konflik kan menghindari konflik itu ibadah aku seneng kalau papa isu mobil seneng aku sering tata kalau isu mobil gak dikak ngebut dikak ngebut tapi nyukur dua aku sedang berdoa ngawak-ngawak ngaknya orang gak bagus pembeli adalah raja sopan aku kolah kalah kalau termasuk orang cerdas tapi orang 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 ratau menang aku sedang jujur aku sedang jujur aku sedang berdoa ngawak-ngawak serasa aku berdoa dihormatilah aku tapi aku tidak berdoa 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 tapi itu adalah solusi supaya kita bawa tapi kalau berdoa tajam kan kriminal bukan hukum pidana kalau tidak ada makanan seperti ini kalau tidak ada yang menghasilkan yang susah ala umur dunia mengatasi pira-pira urusan dunia kalau tidak susah mikir dunia berarti fakaat atau tiba kalau teman-teman duka berdoa ngamuk semua orang mengatasi kalau tidak mikir dunia terus susah urusan dunia berdoa dikini muring-muring atau rari itu ya Allah karena orang satu yang manikulam nyara itu berarti rari itu dikodohilah iklawan dikodohilah Allah berarti rari itu berarti rasa bersabar ala umur ala umur kalau kita tidak bisa melawan dengan bapak ya melawan dengan ngopi melawan dengan ketemukan jauh yang saya senang budu itu happy budu itu apa? happy lupa masalah lupa apa? saya bisa mengandalkan kalau saya lama saya tidak mengandalkan sementara lah pokoknya tidak mengandalkan karena saya senang saya tidak mengandalkan saya tidak mengandalkan jadi saya mengerti kalau saya mengandalkan mari hati mati hati harus mati jadi mati mati itu sebabnya raku seduruhnya mati saya ini malah tahu semangat meneh mergerak mati malah aku dituduh dari mati saya tidak mengandalkan saya tidak mengandalkan itu sebabnya saya tidak mudah ini diberikan solusi malah aku paham tidak mengandalkan sampai datang mempunyai untuk tidak menelan setelah tetap tidak tidak sedang ala bala'i yang mengatasi bala'i walam yukmin dan berarti orang iman sepaman dikodari'i kelaman kodok kodari'i Allah. Kabe'i kepas dan Allah. Lianakulama koronasa temani sekabiani perkara'u aku akan tunggu bawa'u mafid dunia'in dalam dunia. Kabe'i yang terjadi di dunia'i aku faru'a mengkode'i ma'kabe'u bikodoh'illah. Aku kabe'i kelan kodoh'i Allah wa kodari'i lankodare'i mene'i dawe'i pengenai sohbah mimusi batin fil'ardi walafi'anfusikum illa fi kitabim mingqob li'an nabru'aha inna laa lika'alawahi yasir lika'ilatak saw'ala mafatakum walatafrahuh bima'atakum Kabe'i yang terjadi di dunia di awakmu, kabe'i ditulis Allah di Allah mahfud. Ben yang suga, yang alim, yang soleh yura bangga. Mergo soleh alim, yura krono ikhtiari, tapi ditulis di Allah mahfud. Lika'ilatafrahuh bima'atakum tapi yang marat, yang ditegdir melarat, nguripi dika'i wong, nguripi budu ilmu yang nanti diwarai bina'uraku tersasa ala mafatakum dan pokoknya tujuannya di awakmu. Jadi nabru'aha inna laa lika'fi kitab inna laa lika'alawahi yasir lika'ilatak saw'ala mafatakum walatafrahuh bima'atakum jadi yang ditegdir alim, lomo, suga, gampang sodaku, rapih kabe'i yura'u ujib. Mereka ada diwata'amu, hakikote namun kersani yang ditegdir bodoh, keriting, radyu duwe, macem-macem, yura'usah nyesal kabe'u yura kersani. Malah gaya, gaya kan, gaya kan, gaya gaya gaya, gaya 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 jadi anak khutnya tidak ada makhluk tapi untuk dunia terbalik khutnya alim makhluk nah itu yang berkata kasus ya seorang khutnya alim makhluk yang dikhidmai itu ralaih di terus jadi pengirahan mengatakan melalui pulau suwun menghilangkan ujab itu gampang kalau tidak ada yang berkata ngomong yang berlebihan ngomong hati yang mengatakan agar bisa belajar ilmu di Allah insya Allah gampir caranya hati selamatnya gampang misalnya misalnya aku alim misalnya tenang aku alim aku roh itu yang berkata Allah zaman yang Allah mahfu tapi bangga-bangga orang mu'tri mau dikai diberi dijadikan dikasih artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen woi ditedir budu itu yang berkata Allah semuanya baik jika yang bodu, jika yang alim itu yang berkata itu malah ini dawe pengiran dikaila taksau ala mafatakum yang bodu yang diga'i wong macam-macam orang putus sasaan yang nasib yang mulia wala tafrohu gima atakum orang bunga yang offer yang tidak ada yang sama itu ikut tujuannya Allah dan melalui kodok kodok-kodok makanya roto-roto yang alim yang alim yang berkata Allah orang nuntut kumati hormat makanya saya senang salaman kumati salaman kumati roto-roto itu kan terus direpot malah ini zaman abduh bin mas itu ada santri yang menyebabkan masjid sudah dilatan di tabe wa fitnatan di tabe kumati yang menyebabkan yang orang bisa ada hati jadi makanya saya kadang salaman kadang orang dari seribu orang paling tempatan kasih salaman tapi saya tetap darani salaman itu sunat kayak salaman itu tapi saya tidak usah berlebihan karena tadi bisa saja ini di latihan di tabe wa fitnatan di matbu kumati 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 makanya abduh bin masyid itu ada hati ada santri dari ruku saya sering kumati 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 kadang kalau kumati 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 tujuannya tadi kalau tidak mau sama sekali berarti anda menentang sunatua kalau orang alim kamu kamu akhirnya kalau semua orang alim itu suhu misalnya aku terserah di duit lu gak pernah punya mobil gak pernah punya uang nanti tentang sunatua kalau orang alim akhirnya tapi kalau orang alim terlalu mulia nanti menjadi bahaya bisa ujung itu harus suhat makanya abduh bin masyid menghentikan zilatan ditabek wafidnatan lilmat yang diperlukan yang diperlukan potensi jadi ujung taruh saja gini contoh ujung misalnya saya mau turun aku biasa dibaturi Rukin terus ngomong ini dia dia berlalu baturi aku dia berlalu meninggih Rukin meninggih ternyata ibu jenis ibu jenis ibu jenis itu penting sekali atau Rukin lagi ingin kumpul bujini misalnya dan itu penting misalnya satu-satu ibu radeh ternyata ibu Rukin menyelayani janji dengan sekian kepentingan tadi terus aku mau nganggau ulama Fir'an mampu ambil kia yang dihormati dikompul semua yang dihormati itu berarti saya sudah menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya Bujok dan anak Rukin padahal saya juga mengajarkan uang nomor siji ngurusi keluar harusnya saya tenang misalnya Rukin tidak ada itu banyak tapi sekarang nanti tentang sunnah makanya ulama-ulama dulu itu ngelola sampai seperti itu ngelola kehormatan sampai seperti itu itu biasa betul mobil betul pendere sang usah juta sang orang pulau itu itu pokoknya itu pokoknya sampai waktu mati Nabi jadi dirilah karena kita sebagai orang alih ya wadah itu saya yang rokok memang saya rokok sepertinya melalui itu 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 halal itu itu sampai rokok yang rokok susah itu itu makanya saya 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 semua surah kersosalaman itu kersosalaman tapi bukan karena mengharamkan tadi beliau melawan hatinya sendiri takut apa Abdul Qadri Jelani kalau mengajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi orang alim harus terhormat tapi banyak juga ulama kalau mengajar seperti saya gini banyak kalau mengajar setara ngiling-ngilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sahabat kita sama setara itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang tak kabul sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting sampai muridnya diurusan yang lebih penting misalnya mau berhubungan berhubungan gara-gara terkenal berhubungan berhubungan dengan skala resiko berhubungan terlantar terlantar kata bapak itu 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 butuh seni yang mengelola kehormatan itu butuh tapi kuncinya sudah sampai dilatan ditadak dan fitnatan dilatak jadi ini jadi rawan ujube dia di warga warga was alhamdulillah il bisa Alhamdulillah.